selamat menikmati semua tetap dalam keadaan sehat juga dalam keadaan yang selalu berbahagia sahabat Tani dan sahabat Youtube dimanapun Anda berada di video kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai perawatan kopi sahabatku dan ini adalah merupakan video saya yang kedua setelah beberapa minggu hampir 20 hari lebih saya tidak beraktifitas di kebun sahabatku ada pun yang ingin saya bahas di video kali ini adalah sambungan muda buah nanggung bagaimana cara settingnya sahabatku jadi ini nanti cara yang saya bagikan ini bisa sambungan praktekkan atau bisa juga tidak sahabatku karena ini hanya berbagi cara saja sahabatku namun sebelum lebih lanjut buat sambungan yang baru menemukan channel saya ini mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen buat sampean yang sudah like, sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih karena memang hanya ucapan terima kasih saja sahabatku yang bisa saya sampaikan kepada sampean semua dan teriring doa juga mudah-mudahan sampean semua dipermudahkan dalam segala urusannya dan diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari sahabatku langsung kepada inti yang ingin saya bahas sahabatku ini adalah sambungan muda yang saya lakukan di bulan-bulan penyambungan yang tahun lalu sahabatku dan ini sambungan yang merupakan bulannya sangat telat sekali ini sahabatku nah ini sangat telat sekali dan sambungan ini berasal dari tunas ranting produktif sahabatku sehingganya yang muncul itu yang seperti ini dan yang seperti ini ini ranting produktif dulu yang muncul sahabatku nah ini baru belajar berbuah dan nanggung nah ini akan saya lakukan atau akan saya setting supaya menjadi menjadi BO di tahun 2004 ini sahabatku menjadi BO di tahun 2024 dan insyaallah akan berbuah di tahun berikutnya sahabatku ini adalah tunas atau ranting yang numbuh di awal-awal penyambungan sahabatku sementara sudah seperti ini dan ini kalau kita biarkan biasanya akan menjadi istilahnya nanti berbunga di bulan-bulan yang nanggung sementara yang disini ada tunas raja yang numbuh dari bawahnya dari bawah ranting produktif ini nah inilah yang akan saya maksimalkan menjadi BO di tahun berikutnya sahabatku yang ini nah ini karena ini tunas raja maka saya akan memaksimalkan yang ini dan ini sekaligus menjadi BO di tahun 2024 ini sahabatku dan insyaallah ini akan berbuah nanti akan ikut berbunga di tahun 2025 nanti sahabatku nah bagaimana caranya sahabatku ini akan saya lakukan pemotongan sahabatku akan saya lakukan pemotongan kedua ranting ini supaya ini lebih maksimal lagi tumbuhnya sahabatku ini akan saya potong saja disini jangan terlalu mepet dulu sahabatku karena takutnya ini gosong kalau gosong bisa merempet ke sini jadi lebih baik agak panjang sedikit nah ada pun yang ini kalau sampan mau mencoba ini dipertahankan monggo kalau mau dipotong juga tidak apa-apa tapi karena ini sipaknya sambung sulam dan saya mau memaksimalkan ranting raja yang ini atau tunas raja yang ini maka yang ini saya potong sekalian sahabatku nah ini adalah menjadi BO simpanan di tahun 2024 kalau disambungan lama sahabatku kalau disambungan lama kan di bulan-bulan sekarang ini sudah mulai numbuh yang seperti ini nah ini yang akan kita simpan sahabatku yang akan kita simpan di tahun 2024 ini karena kalau yang akan berbuah di tahun 2025 kan yang ini sahabatku yang ini kalau yang ini untuk tahun 2026 nanti ini sahabatku berbarengan dengan yang ini nah ini sahabatku sahabatani dan sahabat youtube dimanapun anda berada itu tadi video yang bisa saya bagikan saya ulangi kasumnya untuk hari ini adalah sambungan muda berbuah nanggung beginilah cara settingnya sahabatku dan cara ini silahkan simpan coba kalau penasaran kalau tidak penasaran atau mungkin ah eman eman karena sudah terlanjur di setek ya tidak dilakukan tidak apa-apa sahabatku tapi hal yang seperti ini pernah saya lakukan dan ranting raja yang ini lebih produktif lebih subur pertumbuhannya sahabatku salam tani salam susah salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya